Anda sedang menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah sempat tersendat di ruas tol fungsional Pemalang Batang hingga 6 jam lebih, arus mudik kembali berangsur normal. Sebelumnya penumpukan kendaraan pemudik terjadi di res area Kelang Depok, Pemalang, Jawa Tengah akibat adanya perbaikan jalan di atas jembatan Seragi, Pekalongan. Menjelang malam, situasi arus kendaraan pemudik yang melintasi res area tol fungsional Pemalang Batang berangsur normal. Sebelumnya pada Senin sore terjadi antrean kendaraan hingga 4 km lebih akibat adanya penumpukan kendaraan di areal parkir res area Kelang Depok hingga memakan bahu ruas tol fungsional Pemalang Batang. Selain itu, adanya perbaikan di ruas tol fungsional tepatnya di kilometer 352 jembatan Seragi semakin menambah panjangnya antrean kendaraan pemudik. Memang tadi sore terjadi suatu sedikit kepadatan arus sehubungan dengan pengaspalan, penambalan luas jalan di sebelah timur daripada res area. Tapi malam hari ini kita lihat arfa lintas cukup padat setelah masyarakat pemudik berhenti untuk menaikkan ibadah sholat maghrib dan buka puasa. Antipasi atau cara bertindak yang kami sudah terapkan apabila terjadi kepadatan arus di depan res area. Yang pertama, pintu masuk ke res area, kami tutup sementara. Kemudian arus kami tarik atau kami percepat untuk menuju ke arah timur karena masih ada res area lain di mana masyarakat pemudik nanti akan bisa istirahat, kemudian bisa mengisi BPM.